Cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita, tentunya susah-susah gampang. Namun para ahli mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang dapat diperhatikan. Perasaan seseorang tercermin dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Untuk benar-benar tahu tanda seseorang menyukai kita dengan tulus atau tidak, ada beberapa tips yang bisa diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita. 1. Kontak mata Menjaga kontak mata bisa jadi cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa orang yang jatuh cinta saling menatap satu sama lain sekitar 75% dari waktu mereka berbicara. Sementara itu, pada hubungan biasa, kontak mata hanya terjadi sekitar 30-60% saja. Jadi, jika orang yang disukai selalu mempertahankan kontak mata saat sedang berkomunikasi dengan, bisa menjadi pertanda bahwa perasaan berbalas. 2. Memberikan sentuhan ringan Seseorang memiliki kecenderungan untuk memberikan sentuhan ringan pada orang yang membuatnya tertarik. Misalnya, saat menyentuh tangan atau bahu. Sentuhan ringan ini bisa jadi indikator ketertarikan dirinya kepada orang lain. Meski demikian, seseorang juga perlu membedakan dengan sentuhan yang mengarah pada sikap kurang ajar atau melecehkan. 3. Mirroring Secara psikologi pria atau wanita kerap menunjukkan perasaannya saat tengah menggoda orang yang disukainya dengan menirukan perilaku atau cara berbicara. Bahkan, adakalanya seseorang menggunakan pilihan katpa yang persis dengan ciri khas orang yang disukainya. Entah suka atau tidak, imitasi tersebut dapat menjadi ciri-ciri orang suka pada kita. 4. Mendekatkan tubuh Orientasi dan gestur tubuh merupakan cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita atau tidak. Orang yang menyukai individu lain cenderung mendekatkan tubuh saat berbicara. Orientasi tubuh orang yang menyukai dapat berupa menurunkan kepala saat berbicara atau memiringkan badan lebih dekat. Bahkan, si dia kadang melakukannya secara tidak sadar. Saat berkomunikasi dengan seseorang yang ditaksir, baik pria maupun wanita akan cenderung ingin berdekatan secara fisik, tanpa ada penghalang. Biasanya orang akan menyingkirkan atau memindahkan benda yang jadi pembatas antara dirinya dan orang yang disukainya. 5. Memberi perhatian Cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita selanjutnya ialah sering memberikan perhatian. Perhatian tersebut dapat berupa menawarkan jaket jika kondisi cuaca begitu dingin, memberikan perhatian penuh saat berbicara, atau merespon ucapan secara personal. 6. Mengingat hal-hal kecil Cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita selanjutnya adalah mereka cenderung mengingat hal-hal kecil tentang diri orang yang disukai, termasuk tanggal ulang tahun, zodiac, sio, atau makanan kesukaan. Pasalnya, orang yang menyukai individu lain cenderung menyerap semua informasi yang mungkin tak terlalu penting. 7. Kerap memberikan hadiah Cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita selanjutnya ialah kerap mengirimkan hadiah, terlebih pria. Hadiah yang dikirimkan dapat beraneka macam, mulai dari bunga, boneka, makanan, atau hal-hal yang disukai sang gebetan. Hadiah-hadiah tersebut mungkin akan membuat orang lain senang, tapi bisa juga membuat orang lain merasa tak nyaman. Orang yang sedang ditaksir pun mungkin saja mengabaikan jika ia tak senang dengan si pemberian hadiah tersebut. Sebab tanda seseorang menyukai orang lain dapat terlihat dari gestur tubuh, terlebih saat berada di dekat orang yang disukainya. Baik pria maupun wanita dapat bersikap berbeda dari biasanya ketika bersama seseorang yang ia sukai. 8. Senyuman yang hangat Senyuman dapat menjadi cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita. Seseorang bisa saja menggambarkan bahwa dirinya adalah orang yang ramah. Akan tetapi, saat senyuman itu acapkali dilakukan, itu dapat menjadi pertanda bahwa seorang wanita sedang merasakan jatuh cinta pada kalian. Setiap bertemu dengan pria yang dicintainya, ia akan mudah memberikan senyuman hangat. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah meskipun dirinya memberikan senyuman hangat, seringkali dirinya tak berani untuk menatap kalian. Dengan kata lain, saat dirinya memberikan senyuman pada pria yang dicintainya, ia cenderung memberikan senyuman hangat, tetapi dengan tersipu malu. Itulah delapan cara mengetahui perasaan seseorang kepada kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!